Bocah tujuh tahun ini memecahkan kasus penculikan dirinya sendiri. Hah? Gimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa kasus anak terkenal yang hilang mendominasi berita. Dan ini mendorong berdirinya Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi pada tahun 1984. Salah satu kasus penculikan anak terkenal yaitu kasus Ethan Pats dan juga Adam Wals. Adam Wals ini adalah anak dari John Wals yaitu merupakan seorang pembawa acara di America's Most Wanted. Pada saat itu belum ada sistem yang seragam untuk meningkatkan kesadaran terhadap anak hilang. Dan kemudian pada September tahun 1984, Anderson & Erickson Dairy yaitu sebuah perusahaan susu terkenal di Amerika memasang dua foto anak kecil yang bekerja sebagai tukang koran lokal di karton susu mereka. Selanjutnya, Dewan Keamanan Anak Nasional Nirlaba mulai mengadopsi ide ini dan menjadikan ini sebuah program yang disebut program karton susu anak hilang. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1985, hampir setengah dari perusahaan independen susu di Amerika mulai mengadopsi ide yang serupa. Memang sekilas, kampanye karton ini terlihat seperti ide yang cemerlang. Dan lagi pula, hampir setiap keluarga di Amerika itu pasti membeli susu. Yang dimana kotak susu ini bisa menjadi sarana yang logis untuk komunikasi massa. Sayangnya, terlepas dari miliaran karton susu yang telah didistribusikan di bawah kampanye tersebut, sebagian besar anak yang hilang tidak pernah ditemukan, termasuk Ethan Pets. Salah satu alasannya, mungkin sebagian besar anak yang ditampilkan di karton susu tersebut bukan diculik oleh orang lain, melainkan oleh orang tua mereka sendiri yang telah bercerai tanpa ha'asu. Dan kemudian, kampanye karton susu ini mulai memudar pada tahun 1980-an dan ditinggalkan sama sekali ketika sistem peringatan Amber dibuat pada tahun 1996. Namun, walaupun begitu, ada satu kasus yang membuktikan keberhasilan dari kampanye kotak susu tersebut, yaitu kasus penculikan anak bernama Bonnie Lohman yang diculik oleh ibunya sendiri. Pada saat itu, Bonnie Lohman yang berusia 3 tahun diculik oleh ibunya sendiri yang sedang mengalami perceraian pahit dengan ayahnya. Ibu dan ayah tirinya membawa Bonnie untuk pergi dan tinggal di sebuah gubuk di hutan di Pulau Saipan, yaitu sebuah pulau di Guam dengan populasi di bawah 50 ribu. Beberapa bulan tinggal di Saipan, mereka pindah lagi ke Hawaii, di mana Bonnie nggak boleh keluar sama sekali dari rumah. Mereka memaksa Bonnie untuk tinggal setiap saat di dalam rumah. Hanya satu atau dua kali Bonnie diperbolehkan keluar rumah. Selanjutnya, orang tuanya kembali pindah lagi ke Colorado. Tapi syukurnya, di Colorado ini, Bonnie sudah mulai diperbolehkan untuk keluar, bermain dengan teman-teman sekitarnya atau tetangganya. Ya walaupun, orang tuanya ini masih terus mengawasi Bonnie dan bahkan tidak mendaftarkan Bonnie ke sekolah. Pada suatu hari, ayahnya ini mengizinkan Bonnie untuk ikut bersamanya untuk membeli susu di sualayan. Dan ini menjadi momen langkah buat Bonnie akhirnya dia bisa keluar rumah. Ketika berada di dalam sualayan, ayah tirinya ini mengambil sebuah kotak susu dari rak yang menampilkan sebuah foto dengan tulisan missing child, yaitu anak hilang. Dan ternyata foto tersebut adalah foto Bonnie. Kemudian ayah tirinya mengatakan kepada Bonnie, Tahu nggak ini siapa? Kau terkenal. Kemudian, Bonnie menjawab Hah? Apakah itu aku? Pada saat itu, ayahnya yang mendengar Bonnie berteriak dengan seneng, menyuruh Bonnie untuk diam. Karena Bonnie nggak pernah sekolah, jadi dia nggak tahu cara membaca atau penulis. Dan dia tuh nggak paham apa maksud dari missing child yang tertulis di atas fotonya. Dan kemudian, ayah tirinya tadi ini menggunting foto tersebut dan memberikan kepada Bonnie untuk disimpan di tempat yang aman. Tapi bagi Bonnie, tempat teramannya adalah kotak BRB-nya yang ada di tas. Hingga suatu ketika, Bonnie ini pergi bermain ke tempat tetangganya. Yang dimana dia ini selalu membawa tasnya dengan kotak BRB-nya, alat tulis, dan juga beberapa mainan. Namun ketika Bonnie pulang ke rumah, dia melupakan tas tersebut dan tertinggal di rumah tetangganya. Tetangganya yang melihat tas itu, berencana untuk mengembalikan tas tersebut ke rumah Bonnie. Tapi ketika dia mengambil tas tersebut, sebuah foto dengan tulisan missing child, yaitu foto Bonnie, muncul dari tas tersebut tanpa pikir panjang. Tetangganya tersebut melaporkan ke polisi, dan polisi pun datang bersama ayah kandung Bonnie. Awalnya Bonnie tuh ketakutan ya, ketika dia diambil dari orang tuanya yang pernah tinggal lama dengan dia, yaitu ayah tiri dan ibunya, untuk tinggal bersama pria yang menurut dia asing dan udah lama banget nggak dia lihat, yaitu ayah kandungnya sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia, si Bonnie ini mulai menyadari, bahwa selama ini dia telah diabaikan dan dirampok masa kecilnya oleh ibunya sendiri. Setelah dia dipertemukan kembali dengan ayahnya, si Bonnie ini mulai bersekolah untuk pertama kalinya. Dia mulai menjalani kehidupannya yang normal, hingga menjadi dewasa dan bekerja sebagai perawat. Kemudian, Bonnie dewasa pun menikah dan memiliki dua orang anak. Bonnie dewasa juga mengatakan, Aku percaya bahwa aku adalah diriku. Karena fotoku muncul di karton susu, aku akhirnya ditemukan. Lalu aku memiliki kesempatan dengan ayahku, untuk tumbuh dewasa, yang mungkin tidak aku miliki dengan ibuku. Aku bisa menjalani kehidupan yang hebat dan bersyukur untuk itu.